Kalau persona mantan dia mau tahu atau enggak, jadi aku begini, terhadap mantan, ya khususnya mantan ya, cara mantan ya aku enggak perlu harus menginformasikan, harus dia tahu atau enggak. Karena namanya mantan kan berakhir, sudah selesai, enggak ada kaitan lagi terhadap masa depan. Jadi enggak terlalu penting lah kalau menurut saya mantan itu. Tanggal pernikahannya itu 16 Maret ya, 16 Maret, 16 Maret 2020, akadnya di rumah, terus mas kawinnya, superangkat alat sholat sama ini, kasih tahu. Nah, rencananya itu kita mau ada resepsi ya sengnya, jadi di akhir tahun ini, tapi kan berhubung ada masalah corona ini, jadi di mungkin depending ya, atau enggak? Ya, mungkin di situasi saja, karena sebelumnya kami sudah gendakan juga, sesuai dengan perencanaan semula, namun karena corona ini, kita enggak bisa tahu kira-kira kapan lagi waktu yang tepat, yang pasti bahwa setelah corona ini, semua kondisi sudah berjalan sebagaimana mestinya, kemungkinan kami akan schedule-in lagi untuk acara tersebut. Awal perkenalan sejak 2018 ya, seingat saya seperti itu sering juga sih, sering datang juga dipanggil, datang ke rumahnya kan gitu, ajak jalan lah beberapa kali nonton. Itu betul-betul ya, ngajak jalan, bukan aku lah, dia yang ngajak jalan lebih tepat, dia masih sering hubungin saya, cuma karena kegiatan, kesebukan masing-masing, sempet agak jauh, jadi terus ketemu lagi, yaudah. Apalagi menikmati resensinya sebenarnya adalah yang paling mendasar adalah ibadah, jadi mendekat kepada tiap keluarga, menurut saya bukan hal yang sulit, karena niatan yang kami kita bawa atau yang saya bawa adalah niatan yang baik, jadi enggak ada agar tak sulit atau apapun, dan Alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya juga begitu. Sopi baik ya, enggak neko-neko juga, kemudian dari penampilannya juga oke, enggak macam-macam, enggak terlampau ya, terbuka, seksi, dan sebagainya, enggak. Jadi buat penampilan seperti itu, menurut saya memiliki daya tarik tersendiri. Kalau menurut, menurut saya sosok pingsan Nasruddin, kalau di luar dia mempunyai wibawa, dan dia sosok yang bisa, apa ya, apa ya, enggak usah ngomong di luar, dia yang di rumah saja, dia bisa ngomong saya, dia bisa menjadi pendengar yang baik, saya bisa dekat pikiran sama dia, manja, terus itu begitu, bawelnya bawel banget, gitu. Dan itu yang orang-orang enggak tahu, gitu. Tapi di satu sisi, saya mengambil kesimpulan dia orang yang luar biasa buat saya. Kalau persoalan mantan, dia mau tahu atau enggak, jadi aku gini, terhadap mantan, ya khususnya ya mantan ya, cara mantan ya aku enggak perlu harus menginformasikan, harus dia tahu atau enggak. Karena namanya mantan kan berakhir, sudah selesai, enggak ada kaitan lagi terhadap masa depan. Jadi enggak terlalu penting lah kalau menurut saya mantan itu. Dari papanya anak saya, memang saya kasih tahu, gitu. Jadi, karena kan memang kalau saya sendiri, kita masih berkomunikasi, jadi ya diundang-undang, cuma karena memang pas kemarin enggak bisa datang, ya sudah enggak masalah. Kemarin sih aku sudah pernah ketemu ya sama Askaya. Sama mantan Rekalina juga, sudah pernah ketemu, sudah ngobrol juga ya. Jadi, kalau dikenal, sudah cukup kenal. Peace.